Persetuan antara pengusaha Budi Said dan PT Aneka Tambang TBK atau Antam masih berlanjut. Kini Mahkamah Agung menetapkan tuntutan Budi Said sah dan Antam berkewajiban untuk segera menyerahkan 1,1 ton emas atau setara dengan uang sebesar 1,12 triliun rupiah kepada pengusaha Surabaya tersebut. Sengketa antara Antam dan pengusaha Budi Said bermula pada 2018 lalu. Saat itu Budi mengaku telah membeli 7 ton emas dari Antam, tetapi yang diterima justru hanya sebanyak 5,93 kg emas. Merasa dirugikan, Budi memilih menggugat sejumlah pihak yang terkait dengan penawaran emas kepada dirinya. Budi sempat menang di pengadilan negeri Surabaya, namun Budi justru kalah di tingkat banding sampai akhirnya pengusaha properti ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kini dengan kasasi diterima, Budi menjadi berhak untuk meminta Antam segera mengganti rugi kepadanya. PT. Bank KB Bukopin TBK bekerjasama dengan PT. Bank Sayembi Niaga untuk mengimplementasikan layanan tarik tunai tanpa kartu. Dengan kerjasama ini, nasabah KB Bukopin dapat memanfaatkan layanan tarik tunai tanpa kartu di ATM Sayembi Niaga. Executive Vice President Digital Division Head Bank KB Bukopin, Charles Budiman mengatakan KB Bukopin menargetkan transaksi tarik tunai tanpa kartu setelah kerjasama ini dapat meningkat hingga 20% dari angka rata-rata transaksi berbankan tanpa kartu yang saat ini berjumlah 5.000 transaksi per bulan. Charles juga menunturkan untuk penggunaan kartu debit tidak akan hilang sama sekali. Kerjasama ini kedepannya akan dicoba bersama bank lain atau di bank luar sektor bank untuk mengembangkan layanannya. Terima kasih telah menonton!